Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di youtube channel Rani Fitrisya terima kasih ya sudah mengklik video ini kali ini saya akan bikin cemilan yang simple dari olahan pisang yang juga sudah kematangan pengen tahu, tonton videonya sampai selesai dan dukung dengan cara subscribe bismillah tanpa berlama-lama, yuk kita bikin dulu tahap pertamanya saya sudah siapkan tepung terigu 250 gram, kemudian saya tambahkan gula pasir 2 sendok makan, dan saya juga sudah menambahkan 27 gram susu bubuk full cream 2 sendok makan tepung tapioca dan setengah sendok teh tentunya si garam kita akan aduk bahan kering ini semuanya sampai tercampur rata dan saya juga sudah siapkan air mineral sebanyak 600 ml kita akan tambahkan air mineral sedikit demi sedikit supaya tepung terigunya tidak bergerindil ataupun bergerindil itu tidak terlalu banyak ya mam ini saya masukkan air mineralnya sambil diaduk, saya akan sapa mam dan teman-teman dulu hai mam, hai teman-teman, gimana kabarnya? mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah semua doa baik dan hajat baiknya segera dikabulkan Allah amin Allahumma amin nah ini sudah tercampur rata dan kalaupun ada gerindilnya ini sedikit ya mam kalau pengen adonannya agak kental tentu airnya dikurangi setelah tercampur rata saya akan tambahkan 1 butir telur dan kita akan aduk rata kembali selanjutnya jangan lupa untuk menyaringnya ya mam saya akan saring terlebih dahulu adonan ini setelah selesai disaring tambahkan beberapa tetes pewarna makanan boleh kuning muda ataupun warna kuning tua aduk rata dan jika warnanya dirasa sudah cukup boleh kita lanjutkan saya sudah menyiapkan wajan anti lengket kemudian saya oleskan dengan sedikit minyak saya akan tuangkan sekitar 1 sendok sayur ratakan kalau dalam tahap ini pasti mam dan teman-teman sudah paham dan suka sering membuatnya ya oke ini kita akan tunggu sampai permukaannya mulus kemudian ada gelombung udara dari bawahnya dan pinggirannya tentu akan lepas nah kira-kira seperti ini ini sudah matang dan kita boleh lepaskan dari wadah adonan ini tidak menggunakan minyak sayur ya mam tapi tidak akan lengket jika dia menggulung seperti ini pun gampang untuk dilepaskan kira-kira seperti ini secara saya dan tidak ada yang sobek bagian kulitnya saya coba lagi nah gampang kan mam melepaskannya jadi tidak usah khawatir ini juga kulitnya elastis karena menggunakan tepung tapioca jadi jangan diskip tepung tapioca nya ya mam oke ini sudah selesai semua dan saya akan lanjut pada tahap berikutnya untuk isiannya saya akan menggunakan pisang raja ini sudah matang ada 8 buah kita akan kupas satu persatu sampai selesai dan saya akan meletakkan di wadah selanjutnya saya akan potong supaya lebih mudah untuk dihancurkan nanti dan jangan khawatir jika ada coklat-coklat terlihat pada pisang itu itu karena sudah kematangan enggak bosuk ya mam boleh menggunakan alat bantu apa saja untuk menghancurkannya dan enggak mesti sampai halus banget boleh ada teksturnya ketika dimakan nanti akan lebih enak selanjutnya saya akan tambahkan satu sendok makan gula pasir kemudian saya tambahkan satu bungkus milo kalau yang pengen lebih manis boleh tambahkan dua bungkus ya mam karena ini nanti bisa dikasih isian coklat atau keju jika suka untuk kali ini saya bikin yang originalnya aja ya setelah bubuk milo tercampur rata dengan pisang kita akan langsung masak aja menggunakan wajan yang tadi dan saya langsung tuang gunakan api sedang cenderung kecil sebelumnya jangan lupa tambahkan satu sendok makan margarin aduk rata terus sampai kadar airnya berkurang dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel saya dengan cara like, komen, share ke media sosial atau tab komoditasnya dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya dan selamat datang buat teman-teman yang baru menemukan channel saya semoga apa yang saya bagikan bermanfaat dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel saya sampai sekarang dan hanya Allah Ta'ala yang bisa membalas semua kebaikannya dengan beribu-ribu kebaikan amin Allahumma amin ini sudah matang dan apinya sudah saya matikan kita tunggu sampai dingin Alhamdulillah isiannya sudah dingin dan kulitnya juga sudah siap kita isi ini boleh dibalik atau tidak ya mam untuk kali ini bagian yang mulusnya saya letakkan di bagian luar kemudian tinggal tambahkan isiannya 1 sendok makan dan kembali kita akan gulung seperti membuat dadar gulung kenapa saya mencoba bagian luarnya yang mengkilat saya ingin tahu apakah dia akan sobek atau enggak Alhamdulillah mau bagian luarnya yang berpori atau yang mulus tetap tidak sobek saya sangat rekomendasikan untuk kulit dadar gulung ini dan kalian wajib simpan ya resepnya selanjutnya ini sudah selesai saya menggulung dadar gulung pisang milonya untuk hasilnya kita bisa lihat Alhamdulillah hasilnya maksimal si dadar gulung pisang milo ini kulitnya mulus anti sobek dan hasilnya luar biasa kalian bisa tambahkan isiannya itu keju atau coklat juga oke banget karena manisnya enggak dominan kok dari milonya sekarang waktunya kita icip-icip bismillahirrahmanirrahim masya Allah tabarakallah si mulus dan lembut ini enak banget benar-benar enak manisnya pas legit dari pisangnya juga oke dan milonya enggak dominan yang pastinya kulitnya ini loh yang bikin salvok lembut kenyal dan kalian ini wajib coba ya sampai ketemu di next video Assalamualaikum